Nah, no comment lah. Aku udah ditanya sih, jujur kan sebenernya aku gak gitu memperhatikan dan mengikuti banget kayak sepertinya apa perkembangannya. Dan aku juga baru balik kemarin lusa ya. Terus tiba-tiba udah heboh. Hai, buat kamu yang dapat video ini, jangan di-skip. Bisa jadi ini pesan semesta untuk kamu. Dan buat kamu yang lagi gak hasil bingung karena dihadapkan dua pilihan sulit, contohnya jatuh cinta sama dua orang berbeda. Cepetan deh, bikin keputusan sekarang juga, biar lukanya gak semakin mendalam. Sebagai informasi, beberapa waktu kebelakang, sosok Natasha Wilona ini juga sempat pula dikaitkan dengan sosok Putri Zulhas yang disebut-sebut adalah pacar baru Feral Bramasta. Cari kebenarannya yang dikabarkan home public. Putri Zulhas dengan Feral Bramasta Ingin doa ini sih sangat jauhnya. Coba menunjukkan jodoh di sana. Gak karena tadi kalau kita doa, jodoh kan bisa juga kan. Gue beretta kecil dengan gambar tadi juga apa sih? Mereka anaknya baik, Kekerja teras ya kan. Di situ kan juga orangnya sukol kan. Gampang berdahu teman-teman. Jadi, saya bilang sih Cenga orang yang menyenangkan. Jodoh kan emang kayaklah wilona langsung kayak seperti apa. Tapi sampai jatuh begini kan Udah emang teman-teman masih berdeman baik. Bunda Teresia Ibu Natasha Wilona angkat bicara Soal anaknya yang kembali dijodoh Jodohkan dengan Feral Bramasta Natasha Wilona dan Feral Bramasta masih berhubungan baik Meski telah putus cukup lama Melihat hubungan mereka baik yang dibangun keduanya Netizen berharap dan berdoa agar mereka bisa berjodoh hingga ke pelaminan Terkait perjodohan oleh netizen tersebut Ibu Natasha Wilona, Bunda Teresia buka suara Dia mengaku membebaskan sang putri memilih jodohnya sendiri Ya so far sih ya, jodoh itu saya serahkan ke Wilona langsung Mau seperti apa? Kata Teresia dilansir dari media sosial belum lama ini Kalau itu sih saya kurang tahu ya Karena kan masalah orang pacara Maksudnya kita mau tahu terus ya Maksudnya kita tanya itu sih lagi ngapang Pastikan Feral hanya teman baik anaknya Tidak hanya Wilona Bunda Teresia juga memastikan saat ini hubungan sang putri dan Feral Bramasta Hanyalah berteman saja Namun dia tidak tahu ke depannya akan seperti apa Tapi, sebenarnya sampai sekarang sama Feral masih berteman baik Jadi, saya rasa jodoh kita ke depannya kan gak ada yang tahu Ucap Bunda Teresia Keputusan ada di tangan Wilona Menurut Teresia, Wilona sudah tahu apa yang diinginkannya Termasuk soal mencari jodoh Karena itulah, dia tidak ingin ikut campur terlalu jauh Karena, zaman sekarang kayaknya anak-anak lebih tahu Apa yang dia mau ya Terus, orang tua juga lebih ke yaudah nantinya gimana Jelas Bunda Teresia Terus itu kan zaman sekarang anak-anak kan lebih tahu apa yang dia mau ya Habis itu kan orang tua lebih kepada yaudah nantinya mau gimana Hingga kini, Heresia belum dikenalkan sosok pria pilihan hati Natasha Wilona Sang putri hanya mengenalkan teman syuting yang memiliki kedekatan dengan Natasha Wilona Syuting terangnya mau pelaraga nanti Saya gak tahu apakah mungkin nanti Tiberusnya berlaku setelah itu Menurut saya tidak bisa Nah, anaknya baik Mengerja terhasil Di situ kan juga orangnya suka kan Gak mau berkauh dengan teman-teman Jadi, saya juga sih tipe orang yang menyenangkan Tapi selama jalan yang berlaku Seperti apa kita berkauh? Ada apa-apa? Hal-hal yang sebenarnya kayak gini yang kecil atau apa? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Karena kan masalah kalau orang pacara Maksudnya kita mau tahu terus ya Maksudnya kita nanya itu sih lebih apa Lebih kepada mungkin ya mereka berdua lah ya Kalau saya kan jarang menanya-nanya juga Saya pikir udah-udah udah pada gede juga ya Karena itu masih kerjaan Masa lama itu gak sih? Gak sih? Maksudnya ya Jodoh kan emang kayak serangan Kalau orang-orang lalu tunggu Tapi sampai jodoh ini Emang emang masih berjalan baik Kembali sering kontak Jadi, siapa jodoh di tipe orang-orang Saya pasti gak menggauh kan? Iya Maksudnya, tapi udah lihat netizen Kalau Wino tuh pasti formal Wino pasti formal formal Pasti Wino gitu Pokoknya, kak-kak ya Facebook-nya kan so forever Kayak kita tanda tuh melihatnya gimana sih Maksudnya karena mereka tuh udah hanya satu paket kan? Iya Jadi, kalau dulu kan karena mereka masalah juga berdua Maksudnya kayak orang tahu udah sekutus Terus berteman lagi Sebelum pacaran kan juga emang kabar Jadi, mungkin orang udah Fan-nya udah terbiasa Kalau mereka tuh kayak Oh Wino enak sih peril Terganggu gak sih kan? Dari keluarga sendiri Karena netizen terlalu Menjodoh-jodohkan gitu Terlalu Ya ini sih kalau gak salah itu kan Ya wajar ya Namanya orang memfans Mungkin yang mengidolakan Dijodohin juga Kita gak nanti jodohin sama Ali Gak nanti Dijodohin sama siapa Jawa-jawa mainnya di mana Saya rasa itu wajar aja Kita jadi artis ya Jadi gak terlalu yang kita Bunda-bundamerti Yang Bunda-bundamerti ya Kenapa? Kenapa? Saudjodohin sama siapa? Kenapa? Saudjodohin sama siapa? Sudah ada Sudah ada Siap Jawa ini sih belum ngonggrol sama ya Belum ada ngonggrol sama ya Belum ada ngonggrol sama ya Tapi sudah ada yang Makan Yang saya tahu masih berteman aja Sebenarnya Siapnya yang terbaru Ya gak ada sih Masih teman-teman masih kayak Masih teman-teman yang lain Gitu Tapi seandainya Tentang kita gak tahu jodohin sama ya Kalau bangun perosan Kita kan sepuluh apa sih? Supportnya Ya siapapun yang emang jodohin Ya saya tahu support Maksudnya orang tua ya Kita tahu support yang terbaik Kita kan yang dapat jodohin Kita kan emang disini Kita masih sukses Ya Tapi yang pernah Yang sering menangis Kenapa sama tante nih Sebenarnya kan anak perempuan Cepat sama tante Ya Kriteria apa sih Yang bikinnya Kayaknya Kalau buat anak perempuan Hampir semua sama ya Mungkin satu Harusnya Prinsip Ya kan Terus gitu juga Kerja keras Ya Itu kan pasti ya Ya Lalu itu sih Kayaknya Kalau buat anak perempuan Kata-kata Yang udah Umum Masih baik Kayak gitu kan Tapi ada Ada tipikan pesen Gak dari antar Apa sih cowok yang baik Itu dari tante Di rumah sakit itu Kalau menurut saya Cowok yang baik Cawok 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 yang baik Dia harus tahu Kayaknya mau